Hati, Harmin, Monggo, dinyalakan kamera depannya. Oke, kita laporkan ke pihak prakerja bahwa Anda sudah menyelesaikan webinar. Silahkan di-mid dulu, Min, bawa saya mulai. Oke, kita mulai ya. Mohon tidak menyalakan mic-nya. Kalau video Anda ya silahkan. Oke, buat yang tadi sudah gabung, Monggo, di-leave room. Nggak usah dua kali. Kenapa? Karena malah nanti Anda tidak tercatat sebagai peserta webinar tertimpa datanya. Oke, lanjut ya. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di RCK. Terima kasih sudah mengambil programnya RCK. Kenapa webinar ini kami kumpulkan semua dari communication series-nya RCK. Kami memiliki lima program. Program tersebut bisa dilihat di sekolahmu. Semuanya depannya menggunakan kata teknik. Pertama, teknik wawancara kerja. Eh, lah Pak wawancara kerja aja pakai teknik pertama. Terus saya jawab satu-satu. Yang kedua, teknik presentasi profesional. Ah, saya jago Pak presentasi. Yang ketiga, teknik berbicara depan umum. Bo, saya ini tukang tahu bulat Pak. Sudah terbiasa ngomong di depan umum. Tahu bulat. Digoreng dadakan. Berikutnya, teknik bekerja sama dalam tim. Wah, saya bisa Pak. Kalau dalam organisasi saya jago. Terus yang terakhir adalah teknik memasarkan kemampuan diri dalam dunia kerja. Kenapa sih kita bikin program-program seperti ini? Sebenarnya program-program seperti ini tidak penting dan tidak perlu apabila teman-teman, kita semua dari kecil, dari zaman kita sekolah, sudah terekspos terhadap communication. Coba kita telah dari dulu sampai sekarang. Kekurangannya kita itu belajarnya kurang apa sih? Oh, saya kurang matematika Pak. Oke, oh saya kurang fisika Pak. Oke, kok saya kurang sejarah Pak. Oke. Tapi ada satu yang kita miliki secara bersamaan kurang apa? Kurang komunikasi. Kita itu tidak terbiasa belajar menggunakan metode komunikasi. Contohnya, dari zaman sekolah kita disuruh mencatat, disuruh menghafal dan tesnya tertulis. Ya enggak? Rata-rata tesnya yang nulis kan? Oke, nanti minggu depan ulangan, ulangannya tertulis. Jarang sekali kita diwajibkan untuk bisa menjelaskan kembali di depan umum. Banyak hal yang terjadi saat kita sekolah. Contoh, misalnya kamu lagi sekolah, si Antika ini lagi sekolah. Antika, maju, kata guru artematika. Antika, maju ke depan. Tolong Antika kerjakan soal di papan tulis. Sebenarnya si Antika ini pinter, ngerti cara ngerjainnya. Tapi yang jadi masalah adalah, dia tuh orangnya gampang gugup. Akhirnya, yang tadinya pinter di sini gara-gara takut akan perhatian dari orang banyak, akhirnya ngeblank dia. Lupa. Pernah enggak kejadian dalam hidup Anda? Sebenarnya gue tuh bisa, tapi pas begitu disorot oleh orang banyak, gue akhirnya jadinya gugup. Jadi apa yang dipikirkan biasanya pada saat disuruh sama guru, ayo kamu ke depan. Tolong kerjakan di papan tulis. Yang kita pikirkan adalah, bukannya bagaimana cara saya membuat teman-teman saya terpukau akan kehebatan saya. Enggak. Enggak pernah. Jarang banget kita mikir kayak gitu zaman sekolah. Yang kita pikirin adalah apaan? Yang kita pikirin adalah, kapan saya bisa duduk? Kapan saya pengen buru-buru duduk? Iya kan? Kita tuh enggak tahan dilihatin orang, padahal kita tuh jago. Padahal kita tuh hebat di bidang tertentu. Contoh si Angga nih. Misalnya Angga nih sebenarnya jago nih potong rambut nih si Angga nih misalnya gitu kan. Tadi jambule keren tuh gitu. Si Angga nih jago potong rambut. Tapi untuk ngomong ke orang lain, menjelaskan, membuat pengalaman potong rambut itu pengalaman yang menyenangkan, kan Angga gak bisa. Karena jarang dia ngajak ngobrol konsumennya. Yang pertama saya motong pak, cek 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 cek. Udah pokoknya bagus aja. Tapi beda kalau misalnya Angga jago potong rambut, ternyata dia juga bisa sambil membuat kenyamanan buat orang yang lagi dipotong. Sampai, wah ternyata kakak rambutnya agak pirang ya. Ini memang dari kecil ya kakak. Oh diajak ngomong gitu. Dengan kayak gitu, daya jual Anda di depan orang lain, itu punya nilai plus. Ada nilai yang lebih tinggi. Kekurangan kita dari dulu tuh itu. Hebat sebenarnya di bidang yang kita jago. Tuwarno misalnya. Tuwarno nih, wah pak saya tuh sebenarnya jago pak. Jadi, apa? Kulibangunan. Saya jago jadi kulibangunan pak. Saya bisa membuat rumah hanya dalam waktu dua minggu. Jadi. Tapi pas lagi dia kerja bikin bangunan, dia gak mencoba menjelaskan itu kepada orang lain. Dia tuh cuma, ah yaudah gue nembok aja yang bener aja, yang memplester yang bener aja. Setelah itu, orang akan lupa dengan jasanya, dia akan menghubungi Tuwarno lagi kalau lagi butuh. Bukan karena, eh Tuwarno lagi nganggur nih, gue suruh bikin kerjaan apaan aja deh. Bikin talang kek, bikin apa kek. Ini yang sebenarnya harus kita punya. Bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan narrator. Orang yang menceritakan kehebatannya. Pakai cara buat ceritanya juga pakai cara. Gitu. Mau menurutin dulu, Min. Tidak, tidak? Ceritakan juga pakai cara. Contoh, si Rahmatullah nih, dia webinar nih lagi naik motor tuh. Sambil naik motor dia. Sekarang kalau kita lihat motor vlogger kan, sambil naik motor, pasang kamera, ya kan? Bisa ceritain sambil perjalanan. Weh guys, hari ini gue mau perjalanan ke Puokerto nih. Kita akan melewati alas roban. Alas roban, wah cerita sambil jalan. Orang tuh demen. Padahal si Rahmat mah ya biasa aja. Kayak si Yongki aja bahan naik motor gitu. Biasa aja. Tapi kalau dibumbuhi dengan cerita, pasti beda kualitasnya. Nah, nyambungnya dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh Arsiki apa? Pertama, sekalian mau apapun ilmu yang kalian pelajari, tanpa kalian cernak dan ceritakan kepada orang lain dalam bentuk yang oke. Wah, saya udah belajar nih Pak. Saya belajar teknik memasarkan kemampuan diri di Arsiki. Tapi kurang memahami maknanya. Begitu dia ketemu sama calon bos atau HRD, jadinya belagu. Tenang Pak, selama masa pandemi, saya ikut prakerja, saya ikut prakerja, saya ini udah hebat. Kan salah, cara jual potensi diri kayak gitu kan salah. Wah, orang malah jadi ilfil, gak mau. Tapi coba kalau kamu ngomongnya kayak gini. Selamat siang Pak. Wah, terima kasih. Ini saya dapat kesempatan setelah pandemi usai. Saya dapat kesempatan. Tapi semoga ilmu yang saya pelajari selama masa pandemi itu bermakna. Saya kata, oh iya, belajar apa saja? Kemudian saya mempelajari teknik kemampuan diri di Arsiki. Oke, kita ada belajar lima series Pak. Jadi ini saja yang boleh saya sambungkan dengan pekerjaan saya adalah A, B, C, D. Jelasin. Beda. Ya kan? Cara dagangnya beda. Jangan pernah rendah diri, jangan pernah malu. Gak maksudnya jangan minder. Minder tuh kalau gak pakai baju, baru minder. Jangan pernah minder sama kehebatan Anda. Yang jadi masalah, renungi apa kehebatan Anda. Satu. Yang kedua, pastikan Anda itu mengolah kehebatan Anda dan memperkenalkannya kepada orang lain dengan benar. Jadi jangan cepat-cepat minder deh. Aduh Pak, Dewi mah ibu rumah tangga, gak bisa pakai Zoom. Saya gak bisa pakai Zoom. Ah minder-minder amat. Orang tinggal Play Store doang, ada tulisan Zoom, tinggal klik. Ya enggak gitu. Gak usah malu-malu. Gak usah minder-minder. Asal kita mau. Fungsi dari webinar ini, mengingatkan kembali kepada teman-teman, tolong yang udah dapet sertifikat, maupun belum buka lagi kolom aktivitas, tonton lagi videonya, lalu sambungkan lagi dengan PDF-nya, terbaca, kalau terbaca, ini nyambungnya ke dunia nyata kayak apa ya. Oh coba ah gue bikin kayak begini. Jadi mulai sekarang, sepulang dari webinar ini, kita mau tutup bentar lagi. Sepulang dari webinar ini, apa yang harus kalian lakukan? Buka kamera depan tuh, nyalakan kamera depan, jangan cuma buat TikTok doang, joget-joget gak jelas. Tapi coba kamera depannya dipakai buat belajar. Misalnya nih ada teman-teman yang mau belajar, kayak misalnya, Diani misalnya, wah Diani ini lagi demen bikin pastel. Si Rup ternyata demen bikin risol. Diani sama Rup ternyata punya interest yang sama. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka akan bertemu di forum yang sama, gak melulu di webinar. Tapi dalam forum yang sama, mereka mau menggali komunitas pembuat kue-kue di mana, kue kering maupun kue basah, di mana komunitasnya. Mereka gali, mereka coba posting video. Hari ini saya mau, ini percobaan pertama. Kalau gagal, well kita coba lagi ya teman-teman. Hari ini saya mau bikin risol. Jadi isiannya ada yang kornet. Cerita gitu, tapi di depan kamera sendiri. Kalau kalian belajar, satu menit aja satu hari bikin, terus tonton ulang. Aduh, mana dilbab gue miring lagi. Ah, udah ulang lagi deh ulang. Misalnya gitu. Aduh, alis gue tinggi sebelah nih. Ulang lagi deh. Aduh, gue ngomongnya terbata-bata. Ulang lagi deh. Kehebatan handphone Anda adalah, Anda bisa ngerekam Anda sendiri, bisa tonton sendiri, bisa ketawa-tawa sendiri, ketawain diri sendiri sebelum diposting. Sampai bagus, lalu Anda posting di sosial media Anda. Coba bayangin. Kalau udah bagus, Anda posting sosial media Anda. Bayangkan betapa kagetnya teman-teman Anda, yang tadinya nih, si Muhammad Aji, si Jamian, kalau apa, bikin status tuh galau-galau nih, mencintaimu apa adanya, apalah segala macem. Tiba-tiba statusnya berubah. Bikin penjelasan sesuatu, kamera angle-nya bagus. Satu menit doang. Nggak usah dipanjang-panjang. Gitu ya, maksudnya bikin apaan aja. Pak, itu kan kalau orang yang keren-keren. Hei, nggak melulu tentang keren. Anda lagi benerin genteng. Saya nggak bisa benerin genteng loh. Beneran, saya cowok tapi nggak bisa benerin genteng. Kalau si Aji, bikin misalnya, halo teman-teman, buat yang nggak bisa benerin genteng, ini saya ajarin nih. Ini saya udah di atas genteng nih. Begini caranya, misalnya gitu. Saya pasti tonton. Karena saya tertarik kan? Karena saya nggak bisa. Jadi, kayak Umi Farida. Umi Farida kenapa ini? Misalnya, oh ternyata Umi Farida ini jago ngajarin make up atau bisa nge-make up orang. Ajarin orang, ceritakan kepada dunia luar. Pada saat Anda melamar kerja, portfolio Anda tuh udah menumpuk. Eh, ini bukannya Azra ya yang ada di Youtube? Gitu kan? Wah, ini Azra yang ada di Youtube nih. Wah, ini Marni juga ada di Youtube. Gitu kan? Ada haslan juga nih. Misal seperti itu. Sekarang erannya digital. Orang itu udah nggak lagi jaman ngemis-ngemis. Maaf, ini saya ada amplop di dalamnya. Ada CV saya, cerita saya, apa segala macam. Nggak musim. CV itu sekarang udah dalam bentuk digital. Boleh ditonton. Silahkan mereka, kalian share tentang sosial media kalian. Jadi, kalian bisa lihat. Orang lain bisa lihat bahwa siapapun yang mau meng-hire saya, mau nanti selesai pandemi, saya cari kerja, ya tinggal tunjukkan saja kapasitas saya. Selama masa pandemi, kalau lain ngapain, dokumentasikan. Ini kan kami rekam, misalnya. Gitu kan? Ini kan kami rekam. Terus nanti misalnya, wah, saya kayaknya ini nih, mau lihat rekamannya, buka Youtubenya RZK, nanti kita share. Gitu ya. Jadi, teman-teman, inti sarinya adalah, kalian itu jangan pernah minder dengan apa yang kalian pernah lakukan atau sedang lakukan. sebenarnya hebat. Belum tentu saya bisa apa yang kalian lakukan. Berarti belum tentu semua orang bisa. Ya kan? Si Indah nih, lagi dengerin webinar kayak orang ngantuk. Padahal dia sebenarnya enggak. Jago sebenarnya dia, misalnya gitu kan. Dia sebenarnya jago. Pak, pak, saya tuh, tapi kan saya ibu rumah tangga, pak. Saya cuma jago apaan? Nyuci, masak. Nyuci-nya kayak gimana, bu? Saya nyucinya enggak pakai mesin cuci, pak. Saya nyucinya pakai alat mesin penggilasan manual gitu. bikin. Videonya jelasin. Enggak semua orang tahu. Ya kan? Anak muda sekarang. Halo guys, terutama anak muda. Lihat, ini pengamai papan penggilesan. Kita belajar mencuti orang lain. Minimal ketawa. Minimal mengapresiasi. Ayo, hajar terus bunda. Mantap bunda. Banyakkan komen-komen positif. Jangan takut sama kehebatan Anda. Takutlah kalau kehebatan Anda tidak diketahui oleh orang lain. Jangan kebanyakan diem, 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 ngelamun, kesambet deh. Oke? Jadi, intinya, pastikan kita coba saran yang kalian pelajari sekarang dengan kehidupan nyata. Baca lagi, pulang lagi. Oh iya, gue nyambung kalau kehidupan nyata kayak gini ya. Oke? Pulang lagi webinar, nyalakan kamera depan, belajarlah menjelaskan sesuatu. Satu menit, nggak usah banyak-banyak, konton ulang. Ya, kalau udah bagus, posting di sosmednya Anda. Ya, PR gampang nih. Paling-paling gampang nih. Kalian coba bikin review tentang apa yang kalian denger, tonton hari ini sama saya. Wih guys, tadi gue tuh ikutan webinar di RCK. Alhamdulillah, gue dapet program gratis dari Prakerja. Bermanfaat guys, begini. Apa aja kalian ceritainya? Ya, jangan pernah rendah diri. No, no, no. Kalian hebat, lebih hebat bahkan dari banyak orang. Tapi poinnya, fokusnya satu, hebatannya itu harus dikenalkan kepada orang lain. Oke? Kita tutup programnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri. Terima kasih yang sudah nyalain kamera depan. Yang tadi pakai daster langsung buru-buru make up. Ya kan? Yang atasnya keren, bawahnya pakai cana pendek. Nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting belajar. Oke? Ya. Jadi intinya, teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah memilih RCK. Silahkan, kalau kalian tertarik untuk meningkatkan kapasitas diri, dapat sertifikat di dashboard. Balik lagi, cari di sekolahmu namanya program RCK. Terima kasih. Sehat selalu. Jangan lupa, tetap jaga protokol kesehatan. Oke? Sampai jumpa di program yang lainnya. Silahkan admin, di tutup. Terima kasih.